Sampah Jika disimpan, jumlah sampah yang dibuang ini boleh menjangkau berkotak-kotak Cadangan penyelesaian kami ialah membuat semua kertas-kertas tersebut untuk dijadikan bahan yang boleh digunakan oleh semua pelajar Pilihan kami ialah menggunakan semua kertas-kertas tersebut untuk ditukarkan kepada gambar haja 3D 5 delia Yaitu kulit lidah, terinya, hidung, dan mata Gambar haja tersebut akan diwarnakan dan dilebelkan sebelum dipamerkan ke kawasan-kawasan sekolah Langkah yang produk Langkah pertama, membuat acuan 3D 5 delia manusia itu kulit lidah, hidung, mata, dan terinya Langkah kedua, kumpul kertas-kertas Epo yang tidak digunakan lagi Masukkan ke dalam blender untuk proses penghancuran bersama-sama dengan air dan bahan pengeras Kemudian, masukkan ke dalam acuan yang telah disediakan dan tunggu sehingga kertas Langkah ketiga, gambar haja 3D di atas akan diwarnakan dan dilebelkan sebelum diletakkan di mana-mana sudut kelas atau ruang tertentu di sekolah Untuk merealisasikan produk kami ini, kami memerlukan beberapa bahan utama bagi menyiapkan satu set produk Pertama, sudah tentulah cebisan kertas halus yang telah dihancurkan dengan menggunakan blender yang berharga lebih kurang RM105 Serbuk pengeras campuran kertas dan air itu tadi yang berharga lebih kurang RM5 per 500 gram Kertas tebal RM4.30 untuk melekatkan produk, barus dan warna air untuk mewarnakan produk RM15 Gam sepeglu RM5 dan yang terakhir ialah silikon dan sabun cair RM30 untuk membuat acuan produk kami Tapak acuan RM11.50, spread cat putih 2 botol bersamaan dengan RM13 bisa pemotong RM6.90 Jadi anggaran kesar kos keseluruhan adalah lebih kurang RM195.70 Kesemua barangan ini boleh didapati dengan mudah di kedai DIY Terima kasih telah menonton!